Intro Ra, aku kepo deh Pasirnya dikirim dari mana ya? Eeeh, tentu kayak lo Lucu banget, lo Sobat iwa, fungsi restoran, dulus mata-mata Hanyalah sebagai tempat kita memesan makanan dan makan di tempat Namun seiring berkembangnya zaman dan berubahnya gaya hidup Fungsi restoran pun ikut beradaptasi Dari hanya sekedar tempat makan, resto-resto kini berubah fungsi menjadi tempat untuk hangout Meeting, bahkan mengerjakan tugas kantor atau tugas kuliah Tempat untuk berfoto-foto, untuk wisata kuliner, dan bahkan untuk menikmati keindahan halal Kini para pengusaha resto selain memfokuskan ke produk makanan Mereka juga penting memikirkan konsep dari restonya untuk menarik para konsumen Nah sekarang kita bisa temukan banyak sekali resto yang didesain dengan berbagai konsep serta tema menarik Hai Sobat iwa, sekarang aku lagi ada di kawasan alam sutra Serpong Nah aku lagi nungguin temen aku nih, Seruni, karena kita udah janjian mau lihat resto yang unik banget Dengar-dengar tuh orang-orang ada kesini karena lagi happening dan emang konsepnya unik banget Dan nyari suasana yang beda, namanya Hey Bitch Nah itu dia Seruni ya Eh sorry ya Ra, ya ampun, nunggunya jadi lama Gak apa-apa, santai aja aku juga udah sempet info Sobat iwa kalau kita mau lihat resto yang unik banget Jadi Sobat iwa kalau lagi makan disini rasanya tuh kayak lagi makan di pinggir pantai Karena memang dibikin khusus seperti di pantai, ada pasir putihnya juga Nah, Restoran Hey Bitch ini berlokasi di Jalan Jalur Sutra Alam Sutra Serpong, Tanggerang Duh udah gak sabar nih Ra pengen foto-foto Di Instagram tuh bagus-bagus banget foto-foto disini Kamu sebenernya mau foto-foto atau mau makan? Ya, dua-duanya sih pengen makan sekaligus foto-foto cantik gitu Kamu juga bajunya udah mirip sama konser restorannya Oh iya, tos dulu dong, kita akan mau foto Nah Sobat iwa, kalau gitu ikutin terus kita menikmati experience di Restor-Restor berkonsep unik Hanya di Iwa Property and Lifestyle TV Youtube Channel Dalam program Property and Style Sobat iwa, sebelum masuk ke Hey Bitch Kita wajib melalui beberapa prosedur kesehatan yang diberlakukan Ini penting ya, supaya kesehatan tetap terjaga dan kita tidak menulari atau tertular dari orang lain Duh, ini sih keren banget ya Ra Ruansanya ala-ala Bali gitu Aku pernah dulu makan seafood dengan restoran terbuka gitu di tepi pantai di Bali Dengan kaki menja pasir gini Nah, makanya Hey Bitch ini tagline-nya kan Hey Bitch Rasa Bali Selain lantainya berpasir putih, perasikan dari interior dan ornamennya Ala-ala buhemian gitu, unik ya? Bener, aku mau ajak geng SM aku Reonia disini Eh ya, Hey Bitch ini cuma ada di Alam Sutra Tangerang Ajara Enggak kok, di Pluit juga ada Yang di Pluit itu Restor pertamanya Nah, yang di Alam Sutra ini, yang Restor kedua Baru beroperasi 8 April 2021 kemarin Oh gitu, aku bisa coba yang di Pluit kali ya nanti buat acara reuni Kita mau foto-foto dulu atau mau langsung order nih? Foto-foto dulu aja sambil liat-liat Nanti kalau udah puas baru kita order menu terus santai-santai deh Sip, yuk Ra, aku udah incir spot-spot keren tuh dari tadi Yuh! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Sobat iwa, Restor Heavy ini bangunannya berbentuk hanggar Jadi cukup luas untuk tempat bersantai-santai bersama teman ataupun keluarga Ada area indoor, semi outdoor dan ada lantai mezzanine untuk pilihan tempat Selain itu, kalian bisa pilih mau duduk di bangku atau lesehan Di sini, hampir semua bagian Restor didesain untuk spot-spot foto cantik dan Instagram logo banget pokoknya Jadi jangan lupa, kalau kamu berkunjung ke sini pakai outfit liburan kamu yang keren ya Ra, aku kepo deh, pasirnya dikirim dari mana ya? Pasir kayak gini kan cuma ada di pantai gak sih? Iya sama, aku juga penasaran Sobat iwa, coba yuk kita dengerin penjelasan dari owner Hey Beach, Pak Andrew Lee Konsep Hey Beach ini sendiri aku bawa tema pantai di tengah kota Jadi kebetulan kita buka di alam sutra dengan luasnya kurang lebih 3000 meter Jadi kita buka Hey Beach ini, kita mau kasih pengalaman yang baru buat teman-teman yang makan ke Hey Beach bukan cuma datang untuk makan Tapi mereka makan bisa dapat pengalaman di mana teman-teman yang udah kangen mau liburan, yang mau ke pantai, yang mau merasakan suasana pantai di tengah kota, kalian bisa datang ke Hey Beach Idenya itu pertama pada saat pandemi kini ya kak, jadi pandemi kini dimana orang tuh susah banget mau liburan, mereka mau ke pantai, mereka mau ke Bali pun mereka harus ada protokolnya sangat ketat ya Mereka harus menggunakan suatu terbang, mereka harus antigen, jadi costingnya juga sangat besar Jadi teman-teman yang mau melaksanakan liburan, jadi saya pikir gak usah jauh-jauh, kenapa gak saya buat aja, saya bawa Balinya tuh datang ke Jakarta atau ke Tanggrang Jadi pasirnya itu betul-betul kita ambil dari pasir pantai, jadi pasir putih yang kita pakai, jadi bener-bener vibe-nya itu kita bawa vibe Bali masuk datang ke sini Jadi pada saat kalian datang, kalian gak rasa lagi di Tanggrang, lihat feel-nya bener-bener nilai rasa lagi di Bali Kapasitas kita untuk di dalam dayanya bisa sampai seribu orang, tapi karena emang protokol, jadi kita batasin cuma 50% kak yang bisa sit di dalam Kita disini sangat concern dengan protokol kesehatan ya kak, pada saat pandemi seperti ini, pertama kita membatasi jumlah pengunjung Kita gak bisa melebihi dari 50% Kedua, pada saat masuk kita ada tim screening untuk mengecek suhu tubuh, gak bisa melebihi dari 37,5 Dan harus cuci tangan dan wajib pakai masker Oke, weekday ini kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, kalau untuk weekend kita buka breakfast, jam 7 pagi kita sudah buka sampai jam 10 malam Karena permintaan sangat banyak yang lari pagi, yang pada tim sepeda, mereka pada mau breakfast, mereka gak ada tempat singgah, jadi kita buka lebih awal jam 7 pagi Akses hay beach di alam sutra, kebetulan kita di jalan raya besar, jadi sangat mudah digangkau, jadi kalau yang di Jakarta cuma butuh waktu sekitar 15 menit naik tol, tiba di alam sutra Jadi gak jauh, karena akses tol sudah menghubung semua ke alam sutra Jadi hay beach ini kita jual menu-menu yang premium quality dengan harga affordable, jadi saya mau setiap orang tuh bisa mencobain setiap makanan hay beach Jadi bukan untuk kalangan tertentu, tapi untuk semua kalangan, jadi semua bisa cobain Yang pertama, kalau minuman udah pasti kita, bestsellernya kita kelapa, karena kalau kita datang ke pantai kalau gak minum kelapa ada yang kurang Dan kita, bestsellernya kita ada black pasta lobster, kita ada crepe abu, dan menu lainnya, jadi semua seafoodnya the best disini Jadi kita jual menu-menu konsep dimana orang-orang yang bisa makan dengan menu-menu yang unika disini Kita juga jual smoothies, smoothies, tropical smoothies, jadi semua dari fresh buah kita blend jadi satu Iya Sobat Iwa, jadi kita udah order beberapa menu favorit dari hay beach ini Ada escobar, ada ice coconut, ada chicken parmigiano, kalau lu pesen apa Rang? Kalau gue pesen Sunny Summer Choco Coffee Ini kesukaan gue banget nih, es krim Kita coba aja yuk 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 Sobat Iwa, ini bener-bener banyak banget loh toppingnya Ada stroberinya, granulanya, blueberry, terus ada cranberry, ada gojiberry, ada lemonnya juga lagi, terus ada mintnya juga Mau nyobain gak? Hmm, kayaknya sehat banget ya Iya dong Kalau aku ini, aku makan chicken parmigiano Nah ini tuh chicken fillet yang di deep fried pake breadcrumb dan toppingnya itu pake mozzarella, terus ada tambahan kentang sama saladnya juga Sehat banget kamu juga ada saladnya Tapi lebih sehat kamu, Rang Ini enak banget sih Nah kalau ini, ini tuh escobar, jadi di escobar itu nachos pake sauce bolognese dan juga pake black olive dan juga cherry tomatoes Semuanya ada sayurnya ya Hmm Enak banget sih Ini enak banget sih Aku mau cobain yang ini Untuknya love Lucu banget, love Love from Hay Beach Segar banget Nah Sobat Iwa, kita udah susah ini di Hay Beach Resto dengan konsep pantai ala Bali yang menyediakan banyak spot instagramable Kamu bisa menikmati berbagai macam menu dan spot koto yang menarik juga suasana pantai yang eksotis Untuk kalian yang mau ajak teman-teman untuk terus learn doang atau mau family time bisa banget ya, pokoknya pasti berkesan banget Nah sekarang kita lanjut ke resto yang berikut, buah resto kekinian dengan nuansa garan dan yang cantik Jadi ikutin kita terus ya Sobat Iwa, hanya di Vivo Property & Lifestyle TV Youtube Channel Yuk, yuk pakai TARS bereshout PUMOT luk lihat lihat sub indo by broth3rmax